Saham dan rekomendasi secara sektoral yang mana nih untuk para sobat cuan kita, baik yang baru memulai atau yang mau menambah cuan begitu dari indeks harga saham gabungan? Bagi investor yang baru mulai investasi maupun yang telah investasi di bursa saham kita, kita itu merekomendasikan saham-saham yang sikrikel, yang akan tumbuh bersama kembalinya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan di seluruh dunia. Jadi di sini ini kalau saham pilihan kita sekarang ini adalah saham-saham seperti Astra Internasional, karena kita berharap bahwa penjualan mobil, penjualan motor dan bisnis-bisnis Astra itu yang masih belum pulih sepenuhnya itu akan pulih ketika ekonomi ini sudah berjalan kembali dengan baik. Yang kedua itu adalah sektor properti, di mana juga kalau kita lihat harga saham properti itu masih jauh di bawah sebelum COVID-19 dan kita percaya bahwa dengan banyaknya dana likuiditas di dalam market, harga-harga komodit itu akan kembali bisa tumbuh, akan berkembali bisa berkembang dengan baik dan dengan pulihnya ekonomi itu properti juga menjadi salah satu aset yang akan bisa tumbuh, akan bisa berkembang dan menjadi investasi yang baik di masa 2-3 tahun ke depan dan juga di tahun ini. Dan yang ketiga itu tentu saja untuk cyclical itu adalah komoditi, tapi harus diingat bahwa komoditi itu adalah sektor yang agak volatile, yang naik turunnya hal komoditi itu bisa relatif lebih tajam daripada sektor-sektor yang lain. Nah untuk di komoditi sendiri kita tetap lebih suka adalah metal, seperti nissel, inko, ataupun aneka tambang, maupun juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertumbuhan seperti Astra Agro, London Sumatra. Jadi kita melihatnya itu adalah saham-saham yang di tiga sektor ini yang kita melihat akan sangat prospektif di tahun 2021 ini. Saham-saham seperti perbankan juga akan banyak diburu oleh asing, cuma kita melihat harga saham perbankan ini sudah hampir kembali ke sebelum COVID-19, jadi itu akan tumbuh bersama dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tidak akan, mungkin akan berjalan-jalan dengan market. Tapi kalau ireksi segitiga sektor yang tadi itu, kita berharap itu akan bisa melebihi apa yang return yang diberikan oleh market. Kalau kita kembali lagi begitu ya ke rekomendasi saham-saham dan juga secara sektoral, bagusan beli yang mana? Nah ini ada pertanyaan menarik nih dari para Sobacuan, kapan sih sebaiknya kita mulai membeli saham ini sekarang atau kita tunggu koreksi dulu atau seperti apa Pak? Nah, jadi sebenarnya itu membeli saham itu setiap hari itu adalah saat-saat terbaik kecuali jika ada krisis lagi mau datang, sehingga kita seperti kemarin sebelum COVID mungkin akan turunnya jauh lebih banyak. Kita bisa membeli jauh lebih murah, tapi kan itu agak sangat silik ditebak. Sebenarnya strategi investasi yang terbaik adalah selalu dengan rutin melakukan investasi. Mau setiap bulan disisikan, setiap tiga bulan disisikan itu investasi terus, berapapun harga sahamnya, berapapun ISHG-nya, selama kita percaya Indonesia ini masih akan tumbuh dengan baik. Jadi kalau kita lihat ketika tahun 2020 kemarin, ketika turunnya dalam, karena kan ada ketidakpastian bahwa pertumbuhan ekonomi, bahwa ekonomi itu akan tetap berjalan dengan baik karena ada yang COVID-19. Tapi begitu ada kejelasan bahwa pertumbuhan ekonomi akan kembali, maka makanya juga akan kembali. Jadi makanya itu tidak akan lagi balik ke yang dibawah 5 ribu atau 4 ribu. Kalau tidak ada lagi hal-hal yang istimewa yang akan terjadi yang sangat jelek. Jadi kalau dalam kondisi normal, maka pertumbuhan ekonomi normal, pertumbuhan profit perusahaan normal, maka saham-saham ini juga akan tumbuh terus bersama Indonesia. Jadi dalam strategi ini yang paling penting adalah memilih saham-saham yang dikelola dengan baik pada sektor yang tepat. Baik. Nah kalau kita lihat terkait dengan pergerakan dan juga sektor-sektor sahamnya begitu Pak, ini kan kita lihat ada pertambangan dan pertanian dan juga properti real estate yang menjadi rekomendasi dari Pak Willy. Nah kalau pada saham-saham rekomendasi yang tadi dikatakan Pak Willy, ada Astra International nih Pak. Nah ini apakah hanya Astra International saja atau yang otomotif turunannya juga bagus nih buat di koleksi Pak? Biasanya itu ketika pertumbuhan itu kembali dan baik, turunannya itu juga akan ikut. Tapi kan kalau kita sebagai investor itu biasanya kan paling aman dan paling gampang itu memilih perusahaan yang dikelola dengan baik, yang merupakan market leader. Di sini ini adalah tra-internasional. Apakah perusahaan kelolaan, apakah perusahaan sumberannya akan juga ikut tumbuh, menurut saya juga pasti. Tapi kalau sama-sama naiknya sama, atau tidak bedanya tidak banyak, kenapa saya susah-susah itu mesti melihat yang lebih kecil atau yang lain, kecuali misalnya harga Astra sudah naik 30%, yang lain belum naik misalnya. Baik. Jadi itu terlalu relatif itu memang harus begitu. Iya Pak. Willy kita melihat terkait dengan sektor pertambangan ini seperti apa kan? Sektor pertambangan juga didorong oleh pergerakan harga komoditas Pak. Nah ini misalnya kita punya duit 25 juta gitu Pak. Apakah sebaiknya kita chip in gitu semuanya di saham-saham yang terkait dengan pertambangan? Karena kita tahu nih proyeksinya bagus di 2021 atau seperti apa Pak? Jadi sebenarnya itu untuk teori investasi itu selalu mengatakan bahwa kita melakukan diversifikasi karena itu mengurangi resikonya kita. Jadi tidak semuanya diletakkan di satu tempat. Terima kasih telah menonton!